Boleh minta tolong flight-nya? Bisa, boleh. Tolong. Baik. Semangat. Ya udah, saya mulai ini dulu. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi kami mendapatkan pertanyaan yang sama dengan kelompok 5. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kemampuan SDM kesehatan untuk memberi layanan sesuai kebutuhan pasien. Tentunya cara meningkatkan lapasitasnya adalah dengan pelatihan. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah pelatihan yang bentuknya seperti apa? Dan yang kedua, apakah pelatihan yang tersedia selama ini sudah cukup? Yang pertama adalah pelatihan itu bisa dilakukan dalam bentuk yang sudah dilakukan sebelumnya Seperti pelatihan KT, kemudian pelatihan PDP dan pelatihan sebagainya Tapi yang salah satu yang sangat penting adalah dilakukan mentoring klinis Karena dalam pelatihan kita mungkin masih belum pede untuk melakukannya di dalam layanan masing-masing Jadi masih memerlukan bimbingan dan itu pentingnya mentoring klinis yang ada di layanan masing-masing Dan pelatihan ini terselanggara bisa jadi karena top down dari dingkes ataupun dari bottom up kebutuhan dari layanan masing-masing Pertanyaan kedua, apakah pelatihan yang selama ini terselanggara sudah cukup? Jawabannya adalah belum Karena selama ini pelatihan yang ada hanya menyesal seperti pelatihan KT, pelatihan PDP Tapi masih ada elemen-elemen yang kurang Seperti pelatihan bagaimana menangani IO, kemudian untuk switch ataupun sebagainya Itu masih belum terdapat di dalam pelatihan yang selama ini diberikan oleh Kemenkes Dan kedua adalah pelatihan mengenai Service Excellence Di sini kita untuk memperoleh Differentiated Care Kita harus bisa memberikan pelayanan yang baik Dan itu memerlukan pelatihan yang terpisah yang diberikan kepada petugas kesehatan Yang tidak kalah pentingnya adalah memperluas akses pelatihan Jadinya selama ini banyak yang membutuhkan pelatihan Layanan-layanan membutuhkan pelatihan Tapi jumlah pelatihannya terbatas Di sini bisa dilakukan dengan misalnya membuat senter-senter pelatihan baru Yang untuk mengakomodasi keinginan untuk yang dilatih ini Agar bisa terlatih dan kembali ke layanan masing-masing Berikutnya Yang pertanyaan kedua Bagaimana meningkatkan kerjasama antara komunitas dan penaga kesehatan Tentunya adalah dengan komunikasi yang baik Dari usul dari kelompok kami adalah Yaitu melakukan pertemuan rutin Evaluasi rutin Di situ bisa menyapakan persepsi Kalau kesahnya bisa didengar Dan itu menjadi bagian penting untuk meningkatkan kerjasamanya Oke Dan setiap rumah sakit Dianjurkan juga memiliki pendamping dan penjangkau Lanjut Nah ini adalah rekomendasi-rekomendasi dari enam aspek yang dari kelompok kami usulkan Yang pertama mengenai politik Kita harus mulai menyadari bahwasannya HIV ini tidak hanya kerjaan dari dirjen P2P Jadi harus mengikut sertakan elemen-elemen lain yang didalang ke Menkes ataupun Dinkes itu sendiri Seperti elemen pelayanan kesehatan Karena selama ini banyak keluhan Bahwasannya tiap acara HIV diundang Yankes tapi tidak datang atau Yankesnya tidak mengakomodasi Kemudian adalah dari BPJS Kemudian selama ini masih ditemukan masalah-masalah rujukan untuk klien untuk ODA Jadi yang harus memerlukan sinergi antara program HIV dan BPJS Kemudian adalah BPPSDM yang untuk mengakomodasi tadi Bagaimana agar pelatihan-pelatihan ini dapat terselenggara dengan baik Dapat diperluas aksesnya Dan kemudian political will dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan Karena ini berkaitan dengan anggaran Kemudian untuk ekonominya pasti anggaran Dan bagaimana kita menemukan bentuk-bentuk pelatihan Dengan dana yang seminimal mungkin Tapi efektifitasnya adalah semaksimal mungkin Ini kalau dari diskusi kelompok kami itu seperti mentoring klinis Jadinya mengundang orang untuk melatih satu misalnya dari layanan kesehatan Kemudian secara sosial adalah Membuat isu ini adalah bagian yang integral ke dalam pemerintah daerah Dan juga meningkatkan awareness di generasi yang lebih muda Sedangkan dari aspek teknologi Dan kita bisa melakukan webinar Atau pelatihan-pelatihan ini bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun Dengan materi-materi yang berkualitas dan diakui oleh pemerintah Ini tantangannya Kemudian ada perbaikan modul pelatihan Ditambah modulnya Kemudian ditambahkan salah satunya service excellence tadi Agar orang di layanan bisa memberikan differentiated care yang baik Kemudian legal Kita tahu bahwa ada void of regulation di beberapa hal Seperti yang warga negara asing Untuk memperoleh HIV Dan itu harus dibuatkan regulasinya Kemudian yang penting disini adalah Untuk akreditasi Karena di rumah sakit HIV adalah menjadi akreditasi untuk naik tingkat Maka ini bisa dilakukan Ditekankan lagi ke rumah sakit Agar memenuhi kriteria-kriteria dan standar akreditasi terkhusus HIV apabila tidak bisa dilakukan Akreditasi dicabut Dan rekomendasi yang terakhir di aspek logistik adalah Mengenai pengadaan tenaga kesehatan Agar tidak kurangan Mungkin ada yang moratoriumnya dicabut Kemudian Fingerprint Kemudian reagen lain masuk ke katalog Jadi itu dah ya Yang penting lagi adalah Obat-obatan mungkin bisa masuk ke katalog Sehingga bagi yang bisa Misalnya untuk tadi Warga negara asing bisa Membayar untuk mendapatkan obat tersebut Sekian yang dapat kami sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb